Denny Darko ramalkan siapa jodoh Natasya Wilona, seandainya tidak dengan Farel Bramasta. Magician Denny Darko kali ini menerawang dengan kartu tarotnya, bagaimana hubungan antara Natasya Wilona dan Farel Bramasta. Hal ini dilakukan Denny Darko, untuk memenuhi permintaan para penontonnya yang ingin mengetahui bagaimana hubungan antara Natasya Wilona dan Farel Bramasta. Hal pertama yang Denny Darko katakan mengenai Natasya Wilona dan Farel Bramasta adalah, bahwa keduanya masih memiliki ikatan yang kuat. Sepertinya mereka ini match to each other, kata Denny yang dikutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari unggahan video di akun Youtube Denny Darko pada tanggal 6 September 2021. Mereka ini cucok banget satu sama lain. Mereka tumbuh bersama, dari layar kaca hingga ke layar Youtube, lanjutnya. Saat membuka kartu Five of Chups, Magician itu mengungkapkan bahwa semua orang lebih banyak melihat hal negatif daripada yang positif. Faktor keyakinan dan latar belakang budaya yang berbeda, membuat Natasya Wilona dan Farel Bramasta sulit untuk melanjutkan kehubungan yang serius. Baik Natasya Wilona dan Farel Bramasta sama-sama merupakan tulang punggung keluarga, dan memiliki orang tua kandung yang berpisah. Keduanya juga begitu menuruti amanah dari ibunda mereka, sehingga mereka memilih untuk status quo, saja. Walaupun dalam hati pun, saya pengen banget mereka ini bersama, ujar Denny Darko. Ia pun memastikan jika ada seseorang yang mendekati Natasya Wilona atau Farel Bramasta hingga akhir tahun ini, dapat dipastikan bahwa itu adalah settingan. Denny Darko yakin, kalau Natasya Wilona dan Farel Bramasta masih memendam perasaan di lubuk hati mereka. Ahli kartu tarot itu melihat, banyak orang yang masih menginginkan Natasya Wilona dan Farel Bramasta dapat jadian. Jika Natasya Wilona dan Farel Bramasta dapat dijodohkan dalam sebuah sinetron, bisa jadi hubungan keduanya bisa lebih serius. Melalui kartu Seven of Chups, Denny Darko melihat jika Natasya Wilona tidak akan berjodoh dengan artis selain Farel Bramasta. Menurutnya, Natasya Wilona kemungkinan besar akan berjodoh dengan seorang pengusaha. Sementara bagi Farel Bramasta, kemungkinan dia masih akan melajang hingga menjelang umurnya yang ke-30 tahun. Sementara bagi Farel Bramasta